Untuk mendapatkan uang pecahan 75 ribu rupiah yang diluncurkan saat peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia, ternyata sejumlah tahap termasuk mendaftar online harus dilakukan terlebih dahulu. Selengkapnya, simak laporan Doni Hermatra. Hari kedua, penukaran uang spesial HUD kemerdekaan RI ke-75, suasana di kantor pusat Bank Indonesia saat ini nampak cukup ramai. Ternyata antusiasme masyarakat untuk mendapatkan uang spesial ini cukup tinggi. Dan sebetulnya ada beberapa tahapan yang harus Anda lewati untuk memiliki uang spesial kemerdekaan HUD RI ke-75 ini. Di antaranya adalah Anda terlebih dahulu harus mendaftarkan diri atau memesan secara daring melalui laman pintar.bi.go.id, kemudian mengisi sejumlah data termasuk memilih waktu serta tempat penukaran uang. Kemudian setelah itu, Anda harus datang ke kantor BI pusat maupun kantor BI daerah sesuai dengan waktu yang telah Anda tentukan. Kemudian setelah sampai di lokasi, Anda akan dibantu oleh petugas untuk mengisi sejumlah data dan mendapatkan nomor antrian. Setelah mendapatkan nomor antrian, Anda akan diverifikasi datanya. Anda harus bawa KTP, kemudian bukti pemesanan yang nantinya akan diverifikasi. Kemudian setelah melalui tahapan verifikasi tersebut, nanti Anda akan mendapatkan nomor antrian untuk selanjutnya menukarkan uang di loket-loket penukaran uang spesial kemerdekaan RI. Seperti yang ada di belakang saya saat ini. Dan harap Anda juga harus membawa uang pas Rp75.000, kemudian juga satu orang. Ini hanya mendapatkan satu lembar uang Rp75.000 spesial hud kemerdekaan RI. Dan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan uang ini juga membuat tanggal pemesanan di bulan Agus ini terutama ini sudah penuh. Sehingga Anda harus jeli melihat tanggal-tanggal mana kira-kira yang bisa Anda gunakan untuk menukar uang Anda dengan uang spesial hud kemerdekaan RI ini. Tahapan satu dimulai dari 18 Agustus sehingga ke 30 September 2020 dan nanti tahap kedua akan dimulai pada tanggal 1 Oktober dan tidak hanya Bank Indonesia nantinya di tahap kedua. Tapi bank-bank swasta yang nanti sudah ditunjuk oleh Bank Indonesia juga bisa dilakukan penukaran di bank-bank tersebut. Doni Hermatra, Ademus Kita melaporkan dari Jakarta.